Intro Pertengkaran, iri hati, layak dibenci. Kebencian yang mesti. Kebencian tentu tidak dianjurukan kalau benci pada sesama. Tapi bencilah kepada sikap iri hati, bencilah kepada pertengkaran. Dan jangan pernah bersahabat dengannya. Apalagi kalau kita mengikat diri, mimpi pun jangan pernah terjadi. Ayunkan langkah evaluasi tiap hari-hari kita. Seringkali kita melalui hari dengan iri hati. Yang tidak kita sadari, bertumbuh menjadi menakutkan. Menguasai diri itu sangat mengerikan. Karena hidup kita akan habis terkuras oleh rasa iri hati. Awas, jangan di sana. Karena itu jangan biarkan iri hati datang mengintip. Ia tak layak di hidup ini. Pertengkaran itu hanya buah iri hati. Iri hati yang datang bisa menimbulkan pertengkaran yang tidak jelas. Entah mengapa ada pertengkaran tak bisa diungkap. Sehingga perdamaian pun seringkali sulit untuk dibangun. Karena sumbernya adalah iri hati. Jaga dan jagalah hati supaya ia tak iri. Peliharalah supaya dia tak bertengkar. Sehingga dengan demikian mengisi hati. Dengan sikap yang bersih. Damai yang terus menerus dibangun dalam hubungan dengan sesama. Membuat kita akan terhindar dari iri dan pertengkaran yang tak berguna. Renungkanlah, pikirkanlah. Nilailah dirimu sendiri dan beranilah memberi angka. Kalau kau seorang yang suka iri dan bertengkar. Berhenti, jangan ada di sana. Terima kasih telah menonton!